Halo guys kembali di channel YouTube beraka channel berikut ini cara setting dan menggunakan kontrol orang tua di handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri lainnya simak terus videonya Oke langsung saja mulai teman-teman masuk di menu pengaturan lalu setelah pengaturan cari kesehatan digital dan kontrol orang tua lalu Scroll ke atas cari disini kontrol orang tua di pencet saja siapkan kontrol orang tua menyiapkan kontrol orang tua dengan family link Google tinggal pencet mulai saja siapa yang akan menggunakan perangkat ini siapa yang akan mempergunakan handphone Infinix ini misalnya adalah anak atau remaja langkah berikutnya siapkan kontrol orang tua untuk anak tautkan akun Google anak dengan akun anda sendiri di grup keluarga pilih aplikasi untuk perangkat ini dan setel filter dan informasi lainnya Oke pencet berikutnya untuk menggunakan fitur ini kalian harus ingat email yang ada di sini di handphone ini beserta passwordnya jadi kalian juga mempersiapkan akun Google untuk akses orang tua Oke ini adalah email anaknya ya harakawayan32fgmail.com lalu tinggal pencet saja ini nah masukkan email orangtuanya disini ya ini adalah untuk verifikasi sebagai kontrol orangtuanya ini saya sudah memasukkan user orangtuanya atau ml orangtuanya pilih berikutnya masukkan sandi orangtua sekarang kalau sudah memasukkan sandi pilih berikutnya lalu disini minta perizinan ya karena ml tersebut berisi sandi verifikasi dua langkah disini saya pilih ya saja ini adalah handphone orangtua ya dan ini pilih got it dan ini sudah aman tinggal tampil seperti ini kalian bisa lihat oke tentang pengawasan kalian bisa baca-baca oke ini bisa baca-baca mengelola setelan kontrol akun memblokir atau menyetujui aplikasi mengontrol mengontrol setelan lokasi dan lain sebagainya kalian harus scroll ke bawah supaya kalian menemukan informasi seperti ini nanti nah ini dia ada email anaknya disini kalian harus memasukkan sandi dari akun anaknya jangan sampai lupa dan ini saya sudah memasukkan sandi dari email anak saya misalnya ini ya rakawayan32fgmail.com tinggal setuju lalu kalian pilih izinkan menautkan akun kalian tunggu saja prosesnya sampai ini selesai kemudian sambil menunggu di handphone orangtua jangan lupa kalian install dulu disini family link untuk orangtua nah ini dia family google family link seperti ini oke kalau sudah terinstall kalian bisa langsung buka dari sini ya buka dari sini nah disini sudah ada beberapa akun yang saya tautkan dan disini sudah bertambah ya di tempat anda mungkin hanya ada satu email anaknya disini disini saya sudah ada tiga ya satu dua tiga dan ini yang terakhir yaitu wayannya ini jadi disini pilih berikutnya terlebih dahulu nah kelola aplikasi aplikasi ini sudah terinstall di ponsel ini anda dapat menghapus aplikasi yang sudah boleh digunakan oleh wayan oke ini biarkan saja semuanya aktif kalau mau menonaktifkan tinggal nonaktifkan saja saklarnya disini oke nanti bisa kalian on off kan dari handphone orangtua oke disini pilih berikutnya saja lalu disini tinggal persetujuan pembelian atau download ya bisa kalian atur setuju atau tidak setuju kalian harus setting setting disini ya anaknya bisa install aplikasi dari Google Play Store menggunakan rating berapa saja silahkan diatur bisa izinkan semua termasuk yang belum diberi rating oke kemudian Google Play filmnya bisa atur apa saja yang bisa ditonton SUA PU atau 13 dan lain sebagainya kemudian Google Play buku bisa kalian setting juga filter Google Chrome kalian bisa filter disini saya pilih disini yang tengah-tengah bantu blokir situs dewasa ya supaya aman kemudian kontrol login bisa ditentukan oke disini saya pilih yang paling atas diperlukan izin orangtua saat wayan login ke event dan lain sebagainya artinya kalau emailnya tersebut diloginkan ke tempat lain harus memerlukan persetujuan dari orangtuanya juga oke disini pilih oke dan pilih berikutnya nah ini sudah kontrol orangtua sudah siap ya dipergunakan kalian juga bisa install family link untuk anak disini oke pilih berikutnya dan tinjau kontrol nah disini sudah ada family link kontrolnya ya nah ini dia kalian bisa atur-atur disini pencet kembali kalau sudah selesai nanti untuk setting kembali siapkan kontrol orangtua nanti disini sudah tersetting ya nah seperti itu caranya selanjutnya sekarang kita ingin mengontrol HP ini ya tinggal masuk di family link orangtua tinggal pilih akunnya nah ini sudah saya pilih akunnya lalu kalian bisa kelola disini ya aktifkan nonaktifkan HPnya juga bisa disini oke putar suara HP nya ini juga bisa dari sini nah ini dia handphone nya akan bersuara nanti oke bisa kalian kunci juga dari sini ya nah kalian tinggal cari saja disini waktu pemakaian perangkat disini kalian pilih siapkan nah kalian bisa tentukan ya mau berapa jam untuk hari Senin selasa Rabu Komis Jumat Sabtu seperti itu kalau mau atur tinggal di checklist jamnya kalian atur mau berapa jam perharinya oke setting setting seperti ini kalau sudah ini batas harian kalian juga bisa atur waktu tidur handphone kalian disini dari orang tua disini oke disini pilih simpan kalau sudah selesai mengatur bisa juga anda pergunakan untuk mengunci sekarang handphonenya tinggal pilih kunci sekarang handphone ini akan terkunci dan anaknya tidak bisa mempergunakannya lagi dan untuk mempergunakannya lagi anda pilih disini buka kalau anaknya nggak akan bisa masuk ya oke ini saya kunci lagi dan kalau anaknya mau masuk dari akses orang tua berarti dia harus mengetahui password akun Google orang tuanya kalau dia tahu password akun Google orang tuanya bisa tinggal masukkan passwordnya dan bisa diloginkan kalau tidak tahu maka harus cari orang tuanya untuk membuka ini bisa juga anda tentukan waktunya disini ada bonus waktu misalnya hanya 5 menit berarti handphonenya ini bisa dipergunakan hanya 5 menit saja oke dan disini kelihatan ya perharinya kalau 3 jam penuh akan terkunci dia lokasinya juga bisa kalian deteksi oke ini pilih aktifkan nanti lokasinya kalian bisa monitoring ya ini dia lokasinya akan kelihatan disini lokasi anaknya kalau anaknya ngakulis nanti pasti tahu ya dimana posisi handphonenya kalau berbeda perlu anda curigai dan disini ada setelan kalian juga bisa kelola disini nah disini kalian bisa atur kemudian untuk membatasi aplikasinya tinggal masuk di bagian lihat semua aplikasi nah kalian bisa tentukan aplikasi mana saja yang bisa dipergunakan oleh anak anda sebagai contoh disini yang diizinkan atau yang tidak diizinkan itu gampang sekali cara mengaturnya misalnya whatsapp kalian bisa tentukan ya kalau blokir disini gak akan kelihatan whatsappnya dia akan menghilang whatsappnya ini nah itu dia hilang kalian bisa cek atau kalian bisa menyetel batasan mau 30 menit sehari bisa kalian atur nanti whatsappnya akan muncul kembali atau kalian bisa selalu izinkan atau tidak ada batasan berarti tidak anda batasi begitu juga dengan game game nah ini misalnya subawai surf kalian atur misalnya hanya bisa bermain 6 jam saja dalam satu hari berarti lebih dari itu aplikasi game tersebut tidak bisa dipergunakan lagi nah kembali nah diatasnya disini kelihatan ya anaknya baru memakai 3 menit untuk hari ini kalau sudah mencapai batasan 3 jam seperti tadi berarti handphonenya akan dikunci lagi nah seperti itu penggunaan dari kontrol orang tua menggunakan google family link apabila ada pertanyaan lain tanyakan saja di kolom komentar untuk cara keluar dari kontrol orang tua ini saya sediakan video di tutorial selanjutnya terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati